Pertolongan kita atas nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bagi semua, selamat memasuki hari baru. Mereka menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan dan cintanya yang senantiasa kita alami setiap hari, secara khusus atas perlindungannya sepanjang malam tadi, dan bersyukur karena kita memasuki hari yang baru, hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2020. Mari kita mempersembahkan intensi kita pagi ini. Semoga Tuhan senantiasa mendengarkan doa-doa kita. Intensi yang disiapkan, berdoa untuk mereka yang meraihkan ulang tahun hari ini. Secara khusus, saya berdoa untuk saudara-saudari sepuku saya, menurut Mary Tulis, dan berdoa untuk yang meninggal dunia. Secara khusus, saya ingat Bapak Agustinus Herman yang hari ini hari yang ke-40. Kita ingat mereka yang meraihkan ulang tahun pernikahan suci, Pak Tri Lestarianto, dengan Ibu Ineke Inrawati, Mbak Eru Eva Hidayati, dan Amar. Hari ini kita berdoa bersama seluruh gereja katolik dunia yang mengadakan beatifikasi dari Carlo Akutis di Asisi. Semoga Santo Carlo Akutis mendoakan kita semua agar selalu mencintai Sakramen Maha Kudus. Kita berdoa untuk mereka-mereka yang sakit. Mungkin ada anggota keluarga kita yang sakit. Kita persembahkan mereka semua kepada Tuhan. Menggunakan Tuhan untuk menjama mereka semua. Semoga dengan zamannya, mereka boleh mengalami kekuatan, hiburan, dan kedamaian. Dan kalau boleh, kesembuhan. Untuk Mbak Asteria Fimin, Mbak Penny dari kelompok KBKN, Mas Rianto, Mas Ubertus, Mas Dimas Udiaswara, Bapak Hilari Naro, Agasta Wasti, juga Mama Katerina Nina. Kita juga berdoa untuk usaha dari beberapa teman. Semoga usaha mereka selalu diberkati Tuhan. Mas Wiji, Mas Dedi, Bapak Hidayat Sekeluarga, Pak Dokter Teguh Sekeluarga, Pak Raja Sekeluarga, Edi Widjaya, Nanang Ristia Wibowo, Bapak Alois Puji Santoso. Jauh berdoa untuk mereka yang masih mencari, merindukan pasangan hidup, khusnya nuning dan tari. Marilah kita memulai risa kita. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amen. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengakui harapan Allah bahwa kita telah berdosa dan marilah mohon belas kasihan Tuhan supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kabar baik dari Allah yang dapat menyelamatkan kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau menguatkan kami dan melindungi kami dari yang jahat. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau membimbing kami sehingga kami dapat mengasihi Allah dan menjadi tabah hati seperti Engkau sendiri. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Saudara-saudari, alamah pada surga itu maha baik. Ia mengasihi kita, menghibur hati kita dengan penghiburan yang sejati dan memberikan harapan kepada kita. Maka karena kebaikan hatinya itu, semoga Ia mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Alah Bapak yang mahasetia, engkau memanggil kami menjadi putra-putrimu seturut citra-citra Yesus Kristus putramu terkasih. Tolonglah kami agar tetap setia kepada Kristus ketika menghadapi berbagai macam tantangan. Sebab biarlah Tuhan dan pengantar kami yang hidup dan berkuasa bersama dikau dan roh kurus kiri dan sepanjang masa. Amin. Pembacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaah di Galasia Saudara-saudara, menurut kitab suci segala sesuatu terkurung di bawah kekuasaan dosa supaya berkat iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu dinyatakan. Dari hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak lagi berada di bawah pengawasan penuntun sebab kalian adalah anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. sebab kalian semua yang di-baptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada pria atau wanita karena kalian semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kalian milik Kristus maka kalian juga keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikianlah sabda Tuhan syukur kepada Allah. Masmur tanggapan Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Bernyanyilah bagi Tuhan bermasmurlah baginya. bercakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Refrain Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Pengantar Injil baik pengantar Injil Haleluya Haleluya Berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan dan memeliharanya. Haleluya Tuhan sertamu dan sertamu juga Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas Dimuliakanlah Tuhan Pada suatu hari ketika Yesus sedang berbicara kepada orang banyak berserulah seorang wanita dari antara orang banyak itu dan berkata kepada Yesus Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau tetapi Yesus bersabda yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya. Demikianlah sabda Tuhan terkujilah Kristus. Jadilah pelaksana sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Sangat menarik bahwa seorang wanita dalam Injil hari ini dia begitu polos menyampaikan mengungkapkan isi hatinya kepada Yesus melihat apa yang dibuat Yesus dan langsung mengingat ibu kandung dari Yesus. Wanita itu berkata berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau. Saudara-saudariku yang terkasih apa yang dikatakan oleh ibu ini sesungguhnya merupakan harapan dari semua ibu. Semua ibu selalu punya harapan bahwa anak-anak mereka anak-anak kandung mereka akan selalu menjadi orang baik berguna bagi banyak orang memberikan kebahagiaan bagi banyak orang. Sang wanita ini mungkin dia seringkali mengikuti Yesus atau mungkin di saat Yesus mengadakan mujizat ia hadir di sana dan sebab itu dia menyaksikan apa dibuat Yesus dia langsung ingat ibu kandung Yesus betapa bahagianya Bunda Maria yang menyaksikan anaknya selalu mendatangkan kebahagiaan bagi sesama menyembuhkan orang sakit kita bayangkan keluarga kalau ada anak dalam keluarga yang sakit dan orang tua berusaha untuk mencari obat untuk menyembuhkan dia tetapi tidak ada obat tetapi begitu bertemu Yesus mereka selalu mendapat kesembuhan dan betapa bahagianya keluarga itu dan kebahagiaan yang terbesar adalah kebahagiaan dari Bunda Maria yang menyaksikan anaknya bisa membawakan kedua kebahagiaan bagi keluarga yang sakit tetapi tanggapan Yesus dikit lain dia bukan memutri mamanya atau mengatakan kepada wanita itu benar terima kasih untuk pernyataan itu ungkapan yang polos tetapi jawaban Yesus katanya yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya jadi bukan orang yang melahirkan Yesus itu yang berbahagia menurut Yesus tetapi bagi mereka-mereka yang selalu mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya apa arti ungkapan ini artinya bahwa siapa selalu rajin mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya kebahagiaannya bukan hanya kebahagiaan sesaat tetapi kebahagiaannya akan menjadi kebahagiaan yang abadi karena kalau kita selalu mendengarkan sabda Tuhan setiap hari dan selalu menghayati dan mengamarkannya itu berarti sabda Tuhan sudah menjadi milik orang itu dan akan menyelamatkan jiwa orang itu kita berdoa bahwa kita menjadi pelaksana sabda kebahagiaan setia dan bertanggung jawab selamat menikmati kemudian kau ya bapalah semesta alam sebaik kemurahan muka menerima roti yang kami persembahkan ini inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan terpujilah selama lamanya kemudian menjadi minuman rohani terpujilah selama lamanya ya bapak dengan rendah hati dan tutus ikhlas dan menyesali dosa-dosa kami maka terimalah kami dan juga persembahan ini ya Tuhan bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari dosa-dosaku berdoa lah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanku diterima oleh Allah Bapak yang maha kuasa semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus Allah Bapak yang maha penyayang semoga berkat roti dan anggur yang kami persembahkan ini engkau memperdamaikan kami dengan dikau dan sesama dengan pengantaran Kristus Tuhan kami amin Tuhan sertamu dan sertamu juga marilah mengarahkan hati kepada Tuhan sudah kami arahkan marilah bersyukur kepada Tuhan ala kita sudah layak dan sepantasnya sungguh layak dan sepantasnya ya Bapak yang kurus ala yang ketah dan kuasa bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu sebab engkau sungguh baik hati karena kebaikan hatimu itu engkau telah menciptakan manusia dan meskipun manusia seharusnya dihukum engkau menembusnya juga karena belas kasihmu semua itu kau laksanakan dengan perantaran kristus Tuhan kami dari sebab itu para penghuni surga dengan sukaria bersyukur di harapanmu kaya mohon agar kami pun engkau perkenankan memadu suara dan turut memudidikau dengan berseru kudus 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 lah Tuhan ala segala kuasa surga dan bumi penuh kemuliaanmu terpulilah engkau di surga terberkatilah yang datang atas nama Tuhan terpulilah engkau di surga sungguh kudus lah engkau ya Bapak sumber segala yang kudus maka kami mohon semoga rohmu menyucikan persembahan ini agar mencari bagi kami tubuh dan darah putramu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus para malam yang diserahkan sebelum menderita sengsara dengan rela Yesus mengambil roti mengucap syukur dan membagi bagi roti itu dan memberikannya kepada para murid ceraya berkata terimalah dan makanlah inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu demikian kura sudah perjamuan yang mengambil piala sekali lagi yang mengucap syukur lalu mengedarkan piala itu kepada para murid ceraya berkata terimalah dan minumlah inilah piala darahku darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa kenangkanlah aku dengan merayakan peristiwa ini marilah mewartakan harapan iman kita kristus telah wafat kristus telah bangkit kristus akan kembali maka sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan kristus kami persembahkan kepada mu ya bapak roti kehidupan dan kebala keselamatan kan bersyukur sebab engkau menganggap kami layak menghadap engkau dan berpati kepadamu kami yang menerima tubuh dan darah kristus dipersatukan oleh roh kudus menjadi umatmu ya bapak berkatilah gereja yang tersebar di seluruh bumi sudah memupuk cinta kasih persaudaraan dalam persaudaraan umatmu dalam persatuan dengan bapak suci franciscus dan bapak suci kami si prianus hormat serta para imam para yakon para rohani dan seluruh umatmu Tuhan dengarkanlah doa kami pada pagi ini dan semoga perayaan beatifikasi dari Carlos Kutis dari Carlos Akutis hari ini di asisi berjalan dengan lancar dan semoga biatu yang baru ini selalu mendoakan kita agar kita tetap setia menikuti Ekaristi Kudus setiap hari dan Tuhan damalah mereka yang sakit berkatilah mereka yang merayakan ulang tahun hari ini saya ingat saudara sepupu saya penuh Mary Kulis dan berkatilah mereka yang merayakan ulang tahun pernikahan suci hari ini berkatilah mereka yang selalu setia membantu sesama dan semoga mereka selalu diberkati diberi kesehatan jiwa raga dan juga sukses dalam dunia selamat selamatkanlah pula selas dari kami kaum beriman dan semua orang lain yang telah meninggal dunia berikanlah istrat kekal kepada mereka dan kepada semua saudara yang meninggal dalam Kristus kasihanilah dan sambutlah mereka dalam pangkuanmu kami semua memohon belas kasihanmu ya Bapak supaya kami boleh mengambil bagian dalam kebahagiaan abadi bersama Sata Maria Prawan dan Bunda Allah bersama para Rasul dan semua orang kudus yang hidup dalam cintamu perkenankanlah kami memuji dan memuliakan dikau dengan perantaran Kristus dan bersama dia serta bersatu dalam roh kudus kami menyampaikan kepadamu Allah Bapak yang Maha Kuasa segala hormat dan pujian kini dan sepanjang masa amin matah kesama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita Bapak kami yang ada di surga dimuliarkanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunlah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami dan janganlah memasukkan kami ke dalam pencobaan tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat ya Bapak bebaskanlah kami dari segala kemalangan dan berilah kami damai kasih inilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus sebab engkau lah raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya Tuhan Yesus Kristus engkau pernah bersabda kepada para Rasul damai kuwartakan kepalamu yakni damaiku yang kuberikan kepalamu jangan memperhitungkan dosa kami tetapi perhatikan iman gereja dan dosa kami supaya dibersatu dengan rukun sesuai dengan kehendakmu sebab engkau pengantara kami kini dan sepanjang masa amin damai Tuhan bersamamu semoga perpaduan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus ini yang akan kita sambut memberi kita kehidupan abadi anak domba Allah yang maha khususah dunia kasih yang kami anak domba Allah yang maha khususah dunia kasihanilah kami anak domba Allah yang maha khususah dunia berilah kami damai Ya Tuhan Yesus Kristus semoga tubuh dan darah mu yang akan kusambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami dan jangan sampai membawa kematian Inilah anak domba yang maha khususah dunia berbagialah kita yang diundang keperdamuannya Ya Tuhan saya tidak pantas Tuhan datang pada saya dan saya akan sembuh tubuh dan darah Kristus Amin Yesus ku aku percaya engkau sungguh hadir dalam sakramen maha kudus aku mencinta ibu lebih dari segalanya dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen ekaristi dan aku rasa kurang kurang Allah Bapak yang maha baik dan bersyukur atas segala sabdamu yang telah menjadi daging yaitu Kristus Sang Penebus semoga putramu senantiasa membimbing kami agar kami setia mengikutinya sampai kehidupan abadi sebab biarlah Tuhan pengenang pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama dikau dan roh kudus kini dan sepanjang masa amin Tuhan sertamu dan sertamu juga semoga saudara sekalian dan mereka mereka yang kita doakan pada misa ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi dibimbing dan diberkati oleh Allah yang maha kuasa Bapak dan Putra dan roh kudus amin dengan ini misa kita telah selesai syukur kepada Allah mari pergi kita semua diutus amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati